Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika Nah disitu ada soal ya Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi Nah jika sisi perseginya adalah 10 cm Dan lebar persegi panjangnya adalah 8 cm Berapa luas persegi dan persegi panjangnya? Nah kita ilustraksikan terlebih dahulu Disini perseginya itu sisinya adalah 8, eh 10 ya maaf 10 Kemudian persegi panjangnya disini itu Nah disini lebarnya dari persegi panjang itu Ya lebar persegi panjang itu adalah 8 Nah jadi yang tidak ada adalah lebarnya panjangnya Nah kemudian kita hitung dulu luasnya ya Jadi luas persegi Di sini rumusnya adalah sisi kali sisi ya Jadi 10 kali 10 Nah capanya adalah 100 Nah kemudian kita akan mencari Luas persegi panjang Nah luas persegi panjang sendiri itu rumusnya adalah panjang kali lebar Nah sedangkan disini yang diketahui hanya lebarnya saja Kita belum tahu berapakah panjangnya Nah kalau diketahui disini ada kalimat keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi Nah kita hitung dulu keliling persegi ya Keliling persegi itu kan 4 kali sisi Sehingga 4 kali 10 sama dengan 40 Nah kemudian kita Ini centimeter ya Kemudian kita akan menghitung kelilingnya persegi panjang Nah rumusnya adalah K2 ya jadi K sama dengan 2 Kali P tambah L Sehingga Disini kita masukkan kelilingnya karena sama dengan persegi Ya keliling persegi maka kelilingnya persegi disini adalah 40 Jadi kita K nya adalah Atau kelilingnya adalah 40 Kemudian 2 Kali panjangnya belum ada Kemudian lebarnya adalah 8 cm Nah kemudian kita masukkan disitu angkanya adalah 40 Sama dengan 2 kali P ya 2 kali P kita kalikan 2 P Kemudian ditambah 2 kali 8 Jadi 16 Setelah itu 2 P nya kita letakkan di depan 2 P sama dengan Disini 40 nya kita pindahkan disini dikurangi 16 Jadi 2 P sama dengan 40 dikurangi 16 adalah 24 Nah sehingga P sama dengan Ini gak nyampe ya 24 Dibagi 2 Jadi hasilnya adalah 12 Nah itu P nya adalah 12 Nah setelah kita menemukan P nya Kita masukkan ke rumus persegi panjang Nah rumus persegi panjang disitu adalah Panjang kali lebar Sehingga 2 Panjangnya disini 12 ya Kita masukkan Sehingga 12 kali 8 Itu kalau kita kalikan adalah 96 cm Persegi Ini juga persegi ya Nah ini hasilnya Jadi luasnya adalah 100 Kemudian Nah untuk luas perseginya ya 100 untuk luas persegi panjangnya adalah 96 Nah itulah caranya yang bisa kita hitung Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Nah bagi kalian juga mengalami kesulitan Kalian bisa melalui whatsapp Yang tertelah di kolom deskripsi video ini Itu saja yang saya sampaikan Terima kasih